Intro Guna pengembangan penyidikan dan pendalaman alat bukti Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pindana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melayangkan pemanggilan terhadap saksi-saksi pada perkara kasus korupsi dari sisi saham di PT Bukit Asam TPK Alat terdemikian untuk mengungkap dugaan adanya tersangka baru pada perkara kasus korupsi yang berpotensi merugakan negara sebesar 100 miliar rupiah dimana sebelumnya sejak Rabu 21 Juni sebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka meski baru dua tersangka dilakukan penahanan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Sri Ujaya Pos ada Regan yang akan melaporkannya silahkan rekan Regan Baik, terima kasih rekan Firda Guna selama pun berada dapat kami laporkan bahwa kejati sumsel melalui kasih pen pun Fani Eka Sari menurutkan bahwa sesuai instruksi Jaksa Agung serta Menteri BWN untuk bersih-bersih BWN yang menurutkan bahwa sehingga pada tanggal 2021 ini 2023 misal itu menetapkan kasus korupsi kait akuisisi saham di anak perusahaan PTBA ketiga tersangka itu yalah pertama itu Anung Dri Prasetya alias AP selaku Direktur Pengeluman Bidang Usaha di PTBA tahun 2013 serta Saiful Islam alias SI selaku ketua tim akuisisi kemudian TI selaku Direktur utama PT SBS yang diakuisisi melalui anak perusahaan PTBA nah untuk kedua tersangka Anung serta Saiful Islam itu sudah dilakukan penahanan sejak Rabu 20 hari kebelakang pada saat ini Senin 10 Juli 2023 pihak Kejati Sumsel terus melakukan pendalaman guna melakukan pengembangan untuk mengkapi pekas penyelidikan untuk dimungkinkan kan adanya tersangka baru sementara untuk tersangka TI yang saat ini belum ditahan itu pihak Jati Sumsel sudah melayangkan pemanggilan sebagai tersangka diharapkan yang disangkan kooperatif dan selain daripada itu juga untuk modus operandi sendiri kasus perkara adukan korupsi di PTBA ini itu dengan seakan perkesan menunjuk sehingga pada proses akuisisi tanpa adanya pertimbangan dengan perusahaan lain untuk potensi kerugian negara sendiri itu hingga saat ini masih ditaksir kisaran 100 miliar kemudian sebelum ditelakkan dua tersangka itu total sudah ada 35 saksi yang diperlukan pihak Jati Sumsel untuk pengembangan penanganan 20 hari ke depan kemungkinan akan ditambah masalah penanganan karena 15 orang saksi itu dipanggil namun mangkir terhadap panggilan Kejati Sumsel sehingga Kejati masih terus melakukan penyidikan untuk disidangkan dan para pesangka ini dijelat dengan pasal undang-undang tindak-indana korupsi demikian rekan pirda dan tribuners kembali studio Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 berdasarkan arahan dari Bapak Jaksa Agung dan Menteri BUMN melaksanakan program bersih-bersih BUMN oleh karena itu tim menyidik bidang tidak-bidang khusus Kedaksa Agung Sumatera Selatan menetapkan tiga orang tersangka terkait dalam perkara dugaan tindak-bidana korupsi dalam proses akusisi PT. Satria Bahana Sarana atau SBS oleh PT. Bukit Asam atau PT. BA melalui anak perusahaan PT. Bukit Bukit Investama atau BMI berdasarkan penyelitian pendidikan Kepala Kedaksa Agung Sumatera Selatan Nomor 3 04 Gari L6 Gari FG1 Gari 11 terima kasih Terima kasih telah menonton!